disini situasikan sebuah masalah, namun pemasalahannya minumnya tebo itu seseru gitu ya selalu dipermasalahannya masih menjadi semoy persolucin biar apa? iya betul, biar ada inspirasi gitu kononnya nomor satu, soalnya kayak gini kita baca beramanya ya, kriteria mengenai lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar persatidik, yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar persatidik pada pendidikan dasar dan pendidikan mana disebut A. standar penilaian, B. penilaian C. evaluasi, D. hasil belajar, D. ulangan, nah ini adalah definisi dari standar penilaian kawan-kawan, ya, jadi standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme prosedur dan instrumen penasih belajar persatidik gitu, itu standar penilaian nah, berikutnya nomor two, selalu hari pemasalahan, semuanya semoy persolucin berapa? iya betul, biar ada diselesaikan gitu kononnya, oke kan konon, soal ini masih soal pemanasan, insya Allah di soal berikutnya akan membuatkan untuk soal khotnya, untuk materi penilaian gitu ya lalu ini masih pemanasan aja dulu ya proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian nasib belajar disini disebut A. standar penilaian, B. penilaian evaluasi nasib belajar, D. ulangan yang ini sudah dijawab jadi yang betul adalah penilaian jadi ini rong-rong-rong gitu ya jadi jaman ketut yang B. begitu kan wan, unsen, inap-inap, jadi jadi mantap, jadi penilaian itu adalah kawan-kawan pengumpulan dan pengolahan informasi jadi untuk kita melakukan penilaian itu adalah untuk mengumpulkan dan mengolah informasi untuk mengukur pencapaian nasib belajar sedik, jadi diolah apakah dia bagaimana pencapaian mereka terhadap suatu materi yang diberikan nomor 3 oke, proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi pesadik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan nasib belajar sedik disebut, nah ini apa proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi pesadik nih, secara berkelanjutan awas dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan perbaikan hasib belajar pesadik, jadi ini penilaian bukan, yang ini bukan ini juga bukan, ini bukan, yang betul adalah ulangan jadi definisi ulangan itu adalah kawan-kawan, dia adalah proses yang lewat untuk mengukur pencapaian kompetensi pesadik, jadi kenapa, kadang-kadang kan kita suka melakukan ulangan setiap KD, kenapa setiap ulangan di KD, karena kita akan mengukur dan memantau kemajuan dan perbaikan nasib belajar pesadik, pada Pak KD tertentu, dan nantinya untuk perbaikan pembelajaran tentunya itu diajakkan ulangan itu, makanya dianjurkan untuk kita melaksanakan ulangan tiap KD itu, bagusnya berarti itu ya, itu ulangan kalau pun enggak, berarti kita memberikan penilaiannya tiap hari boleh, itu harian penilaian harian, itu berarti sebutnya ya, kalau ulangan yang sekarang dikenal adalah PH, penilaian harian, ada PU, penilaian, eh sorry PU, bukan PU ya, ada penilaian akhir semester, ada penilaian pas gitu ya, ada penilaian akhir tahun pelajaran PAT gitu ya kalau ulangan itu biasanya tiap KD kalau setelah KD, kita ulangan gitu tujuannya untuk KD, memantau apa, kemajuan dan perbaikan si belajar peserta didik gitu inaf ya, oke next number 4, proses interaksi antar peserta didik, antar peserta didik interaksinya, kemudian antar peserta didik dengan pendidik, wah sumber dan juga super belajar, tadi udah kan ya, berarti itu udah definisi dari pembelajaran video yang ini Vroom 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 itu jadi jawaban malu adalah A, gitu kan won, anssen jadi mantap, kalau mantap next soal number 5 oke di sini sebenernya disini sebuah masalah gitu, siapa pun saya pun yang menyimak, tebut atau susu gitu ya, selalu saya pun sering cuman cemung my solution biar apa? ia betul, berespirasi gitu kan won ya kriya ketentuan belajar dan mempertentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetisi kulusan dengan mempertimbangkan kardisik peserta didik karakteristik pelajaran dan kondisah saya topik dikandung sebut ah awas ini ada ketutasan belajar kalau ketutasan berarti ada ketutasan lagi ini dia itu ya batik KKM dikatakan ketentuan minima atau yang sikat dengan KKM jadi rong-rong-rong-rong di jaman waktu yang begitu kerennya ada lagi nggak ada enam ya Oke gitu kawan-kawan jadi KKM itu ada ditentukan dengan tiga cara kalau itu tergantung dari daya dukung sarana-pasarana berani secara pasalnya mendukung nggak gitu kayak yang penggunaan fokus media media pembelajaran dia kemudian dan lain sebagainya kemudian ada intek siswa intek siswa dan kompleksitas kemampuan tingkat kesukaan soal itu baru buat KKM dinyatakanlah KKM 70 misalkan jadi kalau saya butuh apakah itu untuk mengetahui apakah dia ditermasuk peserdik yang dinyatakan tuntas atau belum gitu ya karena KKM ini mengacu kepada PAP ya pedoman penilaian acuan patokan itu kalau saya ada PAN ada PAP penilaian acuan normal ada PAP penilaian acuan patokan kalau patokan itu KKM masuknya PAP KKM itu masuk ke PAP ada sudah di Maki buatkan video sebelumnya silahkan tentang PAN dan PAP Oke Oke next nomor 6 Oke sampai nomor 6 dulu kawan-kawan ya seperti yang Maki katakan ini hanyalah pemanasan dulu gitu ya nomor sikit ya soalnya kayak gini kita baca lagi ya penilai nasib belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan menggulasi proses kemajuan belajar perbaikan nasib belajar pesadi secara berkesemuan Oh kok kok salah ini soal sorry sorry Oke ini bukan seharusnya begini penilai nasib belajar oleh pendidik bertujuan untuk maksudnya begitu sampai sampai sini nih jadi tujuan penilaian kecuali ini harusnya kecuali itu memang sudah gitu banget ya sorry sorry ini salih yang ketiknya siapa yang ketik mengakibatnya salah makhluk ya jadi kawan-kawan penilaian itu dilakukan oleh tiga penilaian itu bisa dilakukan oleh satu oleh pendidik penilaian itu penilaian pendidik Oh sorry pendidik nah tujuannya untuk apa tujuannya untuk memantau dan mengikulasi proses kemajuan belajar ini memantau proses memanfaat proses pemajuan belajar secara perbaikan nasib belajar yang bukan informasi tambahan ya jadi tujuannya itu adalah penilaian itu laku bisa dilakukan pendidik kedua oleh satuan pendidikan itu sekolah satuan pendidikan kalau untuk pendidik contoh misalkan ulangan harian uh atau PH penilaian harian kau satuan pendidikan seperti adanya apa ini pasti penilaian semester lah itu atau PHT penilaian tahun begitu awas kone sekarang dulu itu dikenal was atau sama UTS gitu ya dan terakhir itu sama pemerintah asat pemerintah ya penilaian itu dilakukan boleh bersama perintah melalui UNBK UNBK kalau dulu UN ya Ujian Nasional itu undrian berbasis komputer atau sekarang ya jadi itu penilaian itu tidak hanya dilakukan oleh pendidik gitu kalau dilakukan pendidik angka tujuannya adalah untuk memantau mengikulasi proses kemajuan kemajuan belajar dan perbaiki nasib belajar jadi kenapa harus diadakan penilaian karena untuk memantau perkembangan pembelajaran dan nanti untuk perbaikan asib belajar gitu tentunya kawan-kawan ya dan untuk memanjut memantau kemajuan belajar apakah peserta diketersen itu sudah mengalami pemajuan atau tidak di dalam pembelajaran kalaupun belum akan perlu diadakan apa perbaikan nasib belajar atau nanti yang sebut ada nanti program remedia program remedia nanti diperiwetemuan berikutnya seolahkan yang dibakit buatkan program remedia itu apa kemudian ada juga program pengayaan ya program media dilakukan untuk mereka yang dibawah KKM gitu intinya sederhananya kalau ini pengayaan dia lakukan untuk kawan-kawan untuk anak-anak dia atau peserta dik yang melampaui melampaui KKM gitu disini sesuai dengan semua salah namun apapun salahnya minumnya tebu tuh susu seru gitu ya selalu diperlukan semuanya semuanya semua ibu solution berapa iya betul biar aspirasi gitu kan kawan-kawan ya soalnya kayak gini nih kita baca bareng orang ini penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian oleh pendidik penilaian oleh satuan pendidikan dan penilaian oleh pemerintah dalam pelaksanaan penilaian maka dipandang perlu mengacu kepada prinsip-prinsip penilaian penilaian sorry penilaian maksudnya nih sorry saya ngatik nih siapa yang mutik maki berarti salah maki gitu ya berikut merupakan prinsip penilaian hasil belajar kecuali Oh ternyata ya soalnya panjang-panjang terhadap intinya kayak gini gitu ya jadi cara cepatnya kawan-kawan nanti kalau soalnya panjang-panjang kayak gini langsung aja ke kalimat akhir aja di cek jadi ini blablabla gitu ya ini hanya pemanis aja gitu kan ya gitu berikut merupakan prinsip penilaian hasil belajar Oh ternyata ini yang ditanyakan yang ditanyakan adalah prinsip penilaian hasil belajar kecuali kecualinya jadi perlu kawan-kawan ketahui bahwa ternyata penilaian itu adalah penilis prinsipnya enggak sembarangan kita harus melakukan penilaian apa saja prinsipnya satu sahih dua objektif benar tiga adil terbuka dan yang enggak bukan itu adalah tertutup gitu ya kalau terbuka berarti enggak tertutup berarti jawaban yang wrong karena kita sekarang udah mencari di jawaban yang salah ya mencari kesalahan jawaban ya boleh enggak boleh gitu ya kalau mencari kesalahan jawaban boleh yang enggak boleh telah mencari kesalahan mengakil jadi jawabannya yang tertutup gitu Cuali tidak dan perlu kawan-kawan ketahui ini sebetulnya terdapat di permendikbud nomor berapa 23 kalau salah ya tahun 2016 ini tentang penilaian jadi untuk lebih jelasan silahkan kawan download permendikbud nomor 23 tahun 2016 jadi sudah diatur di sana penilaian jadi tidak sempat mercah sedesat namanya kita melakukan penilaian tapi ada permendikbudnya disana adalah kan dibaca lagi pokoknya di pasal di bab 4 pasal prinsip penilaian di babli pasal limanya dikatakan bahwa prinsipnya itu harus sahih sahih itu apa berarti penilaian didasarkan pada data yang mencapai kemampuan yang diukur jadi harus sahih kedua objektif berarti penilaian disarankan pada prosedur dan kata yang jelas tidak dipengaruhi objektif penilaian jadi dia itu enggak dipengaruhi oleh subjektif penilaian jadi tidak dipengaruhi oleh guru kalau guru benci kepada seorang pesadir saya kan ya karena dia selalu diri kelasnya yang mengoceh gitu ya selalu sulit memperhatikan serang ketidur di kelas kita subjektivitas gitu hingga akhirnya jelek langsung aja boleh seperti itu karena prinsipnya itu harus subjektif walaupun dia suka tidur misalkan ya kemudian nggak sopan gitu sama kita kita tetap berusaha untuk memperbaiki sifat tersebut gitu kan ya jadi objektif itu diantaranya ya kedua ketiga adil jadi penilaian terus berarti adil artinya disini tidak menguntungkan berlogikan pesadik karena berkebutuhan susah serta berbedaan antar belakang agama suku budaya misalkan karena dia berbeda agama dengan kita maka nilainya jelek misalkan dia kita enggak segala agama misalkan ini enggak boleh jelas itu harus adil itu enggak di namanya ya atau karena kulitnya enggak sama dengan kita kita itu kulit hitam misalkan sementara ada diantara anak-anak kita yang kulitnya putih lebih ganteng dari kita hingga akhirnya kita bisa memberikan penilaian jelek gitu sama dia itu enggak boleh karena disini apasih penilai harus adil kawan-kawan ya enggak boleh tuh beda agama suku budaya gitu dan status ekososial ekonomi misalkan karena dia orang kaya kita orang miskin enggak boleh gitu kan ya eh jadi kita sehadi ya gitu kan oke itu prinsipnya kemudian terpadu terpadu apa penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan majaran jadi harus terpadu itu adalah ya dia dari dia adalah jadi penilaian ini lakukan karena untuk apa misalkan untuk kita sudah mengajar kade kan nah kade nah kade ini perlu adanya penilaian melalui apa melalui ulangan harian kayak tadi seperti video maki sebelumnya tuh ulangan harian jadi ini merupakan satu kepadu kesatuan gitu ini terpadu artinya merupakan salah satu komponen yang terpisahkan dari kegiatan pembelajaran gitu kawan-kawan ya ataupun di dalam pembelajarannya ada diadakan penilaian gitu terbuka maksudnya yang perlu ada berarti besok pilihan kereta penilaian dasar pengambilan usaha dapat diketahui oleh pihak yang berkesimentingan jadi penilaian enggak boleh misalkan ketika kita ditanya kenapa nilainya titik kita punya data nilai tapi enggak boleh diketahui oleh orang enggak boleh gitu jadi nilai itu harus terbuka bisa dilihat oleh siapapun oleh termasuk orang tua maupun kepala sekolah misalkan kalau sekolah ya gitu jadi harus terbuka enggak ataupun mah siapapun itu yang membutuhkannya gitu tuh kemudian untuk proses pemantauan kemajuan belajar tentunya ya dan proses keberhasilan pembelajaran dia menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai untuk memantau dan milih perkembangan kemampuan pasal didik jadi harus menyeluruh dan bersimbunan jadi penilaian memuat memuat semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik jadi koba harus memuat semua aspek baik itu setiap sikap kemudian dan apalagi kognitifnya pengetahuan yang daupun dia adalah keterampilannya gitu sistematis berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan begitu langkah-langkah baku jadi harus simpatis ada UH ada ada PH kemudian ya pilihan harian ada P atau PH UH sama dengan PH gitu ya kemudian harian ada pas gitu ya penilaian semester ada PAT penilaian tahun begitu harus sebatis beracuan kriteria berarti penilai desakan pada ukuran pencapaian kosi yang ditetapkan gitu akun tabel berarti penilai dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme prosedur teknik jadi nilai itu harus akun tabel harus dapat dipertanggungjawabkan artinya tadi kenapa di memberi nilai SIA 90 kita ada datanya kita karena dia misalkan kalau punya sikap terutama ya jadi jangan sampai kita subjektif penilaian kita ada datanya gitu karena dia bisa rajin melakukan kalau dia dia muslim sekalipada satu hal maka sikapnya bagus gitu kalau dia rajin misalkan gitu kalau dia sering bolos Nah bagaimana kita sudah datanya gitu dan tidak bertanggungjawabkan kita kewanda itu mengenai prinsip penilaian kita kembang ada sen-sen ini mantap mantap next soalnya berjuang maka untuk sementara hanya bisa berbagi dua soal dulu Insya Allah di pertemuan berikutnya akan ditambah banyak yang mengenai sosok yang dihot lagi hit ya nombor cuks soalnya kayak gini kita baca bermurna ya penilaian si belajar pesadidik dapat pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek pengetahuan keterampilan dan sikap ya betul ya Adapun mekanisme penilaian nasib belajar oleh pendidik melalui untuk penilaian keterampilan serpon melalui berikut ini kecuali lagi-lagi tanyakan kecuali pertama ya udah kita hadapi dulu yang semuanya jadi semuanya penilaian ini ternyata ya kawan-kawan jadi yang ini hanya pemanis juga sama jadi tanyakan sama kita itu adalah bentuk penilaian keterampilan sebetulnya ya yang ditanyakan kecuali yang mana eh lagi kan perlu kita ketahui bahwa bentuk penilaian keterampilan sebagaimana diatur dalam permendik nomor 23 tadi lagi-lagi 23 tahun 2016 nih sebelumnya sih nomor berapa itu tahun 2018 itu kalau eh sorry bukan 18 2014 itu berapa itu wangkir lupa lagi ya jadi sekarang yang terbaru 23 tahun 2016 untuk keterampilan bisa melakukan penilaian itu melalui praktik jadi boleh nanti itu keterampilan belah melakukan praktik atau proyek kemudian produk bikin produk ya dan portfolio nah kalau penugasan ini bukan ke masuk keterampilan melainkan pengetahuan ya kalau pengetahuan itu diantaranya bisa satu melalui apa tadi ya betul tes tertulis tes turut tulis tertulis kemudian tes lisan dan yang paling itu penugasan ya itu masuknya ke penugasan ke apa pengetahuan kalau proyek eh sorry kalau keterampilan itu melalui praktik proyek produk portfolio dan penugasan gitu Oke sudah selesai ya ternyata ya oke nah ada itu diantaranya ya praktik proyek produk portfolio Nah itu diantaranya produk terambil kalau sikap itu bisa melalui pengamatan pengamatan sikap itu pengamatan ya baik itu di luar kelas maupun di dalam kelas kalau di luar kelas itu kita bisa pakai jurnal kalau saya ya jurnal tapi kalau di dalam kelas itu bisa mengamatan maupun bisa melalui pengamatan jadi catat sama kita kita jurnal juga sama dicatat kita selama diluar contoh kayak tadi misalkan ketika kita sholat duha misalkan menemukan ada beberapa apa setadiknya sholat duha catat tuh sikapnya baik betul atau pilihan tertemuan kemudian pelilai dia sendiri itu kan ada ya dengan menggunakan rubrik itu kan kan dia